Bupati Tabalong bersama para pengurus dan dosen sekolah tinggi ilmu tarbiyah Syaih Muhammad Nafis melakukan evaluasi pengelolaan dan rencana kerja sekolah tersebut. Evaluasi dilakukan di Wisma Tamu Bersinar pada 13 Februari 2020. Dalam kesempatan ini Bupati Tabalong Anang Syafiani menyampaikan optimismenya akan perkembangan STIT Syaih Muhammad Nafis. Ia meyakini pemerintah daerah bersama pihak terkait dapat mengembangkan STIT menjadi perguruan tinggi terkemuka, terutama dalam menunjang Kabupaten Tabalong sebagai daerah penyangga ibu kota negara yang baru. Nah inilah yang dinamakan dengan idealisme dalam kehidupan. Jadi yakinlah orang ini akan terus berkembang jadi sebuah perguruan tinggi terkemuka di sebuah Kabupaten yang paling dekat dengan ibu kota negara. Sebagai sekolah tinggi berbasis islami yang paling dekat dengan ibu kota negara baru, Bupati Anang mengupayakan agar sekolah ini memiliki gedung perkuliahan yang representatif. Ia mengaku akan mengupayakan penyediaan lahan seluas 5 hektare untuk membangun gedung perkuliahan. Almunawarah, TV Tabalong melaporkan.